Mas Adik ke Polda nih, boleh disampaikan mungkin ada update apa soal penggelapan dana? Ya, jadi kemarin tanggal 25 Maret ya, tanggal 25 Maret, Aditya Zoni datang ke Polda Metro Jaya terkait dengan LP498 Di Polda Metro Jaya tertanggal 26 Januari 2024 Jadi setelah kita melakukan investigasi di Polda, kita datang ke Polda Metro Jaya Kita temui penyidik pada saat itu di lantai 3 ya kalau nggak salah Setelah kita lihat bukti-bukti yang terlampir di dalam LP tersebut Ternyata sesuai dengan dugaan kami Selaku kuasa hukum dari Aditya Zoni Tidak ada bukti yang menyatakan bahwasannya Aditya Zoni menerima uang tersebut Jadi menurut pendapat kami selaku kuasa hukum LP tersebut Ya terkesan dipaksakan mungkin ya Jadi terdapat bukti transfer ke CVD sejumlah 100 juta sampai dengan 5 kali Nah hubungan CVD dengan Aditya Zoni itu beda urusan dengan si pelapor Kebetulan pelapor itu Christopher Rangga Sasra Dia dapat kuasa dari inisial M dan IF Dia dapat kuasa dari kedua orang tersebut Untuk melakukan laporan di Polda Metro Jaya Yang dituduhkan pengelapan 500 juta Tetapi bukti yang kita lihat Bukti yang kita periksa Ternyata bukti transfer itu bukan ke Aditya Zoni Tetapi ke pihak lain CVD tadi Nah kita masih Mendalami Apa hubungan antara pelapor Dalam hal ini inisial M dan IF Dengan CVD tersebut Untuk sementara Dugaan kami benar adanya bahwasannya tidak pernah Ada Aditya Zoni menerima transferan uang 500 juta tersebut Jadi pada saat itu di bulan Juni kalau tidak salah Pelapor aslinya yang berinisial IF dan M tadi Itu melakukan pemaksaan kepada Aditya Zoni Penekanan Pemaksaan untuk membuat Surat pernyataan Bahwasannya Aditya Zoni Menerima uang sejumlah 500 juta Pada saat itu dilakukan penekanan kepada Aditya Zoni Di saat itu cuma ada Anak yang masih bayi Istrinya Dan juga ada Pembantu ART di rumah tangga Di rumah Dan juga Asisten Dari Aditya Zoni Nah Pada saat itu Aditya Zoni ditekan Diteror Dipaksa Untuk melakukan Menandatangani Membuat pernyataan Seperti yang dilampirkan di LP tersebut Tetapi pernyataan itu Sudah dicabut Oleh Aditya Zoni Di Desember 2023 Jadi Tidak ada bukti yang menyatakan Bahwasannya Aditya Zoni Menerima Uang sebesar itu Dari pelapor Nah kemungkinan Nanti setelah Penyidik Polda Mitru Jaya Dan saya yakin Penyidik Polda Mitru Jaya Akan Tegas Lugas Dan adil Dalam hal ini Insya Allah Kemungkinan besar Ini Dasarnya Kurang kuat Apalagi Kita punya Saksi-saksi Yang menyatakan Bahwasannya Pada Saat Nanda tanganan Pernyataan itu Ada penekanan Pemaksaan Dari pihak Protor Aslinya Dalam hal ini Inisial M Dan IF Kita ada Saksi-saksi Yang menyatakan Bahwasannya Pada saat itu Aditya Zoni Dipaksa Dipaksa Ditekan Untuk Menangkat tangani Pernyataan tersebut Nah Saya yakin Kami yakin Bahwa Polda Mitru Jaya Akan Bertindak Adil Disini Profesional Saya yakin Dan nanti Ujungnya Memang Kemungkinan besar Ini kurang kuat Dasar pelaporan ini Dan kalau memang Nanti Kita pelajari lagi Kasus ini Kemungkinan besar Saya akan konsultasi Dengan pihak Klien Aditya Zoni Untuk Melaporkan balik Dengan Dugaan Pasal Fitnah 318 Jadi Disini Udah jelas Kalau memang Ini tidak terbukti Udah jelas Ada tuduhan-tuduhan Yang mencoreng Nama Klien kami Jadi Untuk Para pelapor Apabila Ini tidak terbukti Kami akan Melaporkan Kami akan Melakukan Tindakan Pelaporan balik Dengan tuduhan Fitnah Pasal 318 Dan nanti Insyaallah Akan segera Kami lakukan Pada waktu Yang tepat Kalau Christopper Dengan Aditya Tidak ada Hubungan Apapun Tidak ada Hubungan Apapun Kebetulan Setelah kita Cek Christopper Menerima kuasa Dari orang Berimisial M dan EF M dan EF Nah itu memang Ada hubungan Mereka Cuman Hubungannya Hubungan kerja Dan tidak pernah Mereka transfer Uang ke Aditya Zoni Mereka pun Tidak bisa membuktikan Itu Kemungkinan besar Kedepan Kita akan Lapor balik Abang M dan EF Bisa dibilang Kalau Si Aditya Dijebak Bukan Dijebak Lebih tepatnya Di fitnah Mungkin ada Alasan dibalik Itu Kenapa Sampai Di fitnah Itu Yang akan Kita Tindak lanjuti Sebenarnya Cuman Kita Tidak bisa Publish Kemedia Untuk saat ini Jadi Ada Disini CVD CVD Dan M Serta EF Apa Motif Mereka Melaporkan Hal ini Apa Itu Pasti Ada Nah Nanti Pada Waktu Yang Tepat Pada Saat Yang Tepat Apabila Terkumpul Bukti Yang Kuat Kita Akan Publish Juga Apa Alasan Mereka Dugaan Kami Apa Alasan Mereka Insya Allah Bakal Terkuat Abang CVD Ini Perusahaankah CV CV Perusahaan Yang Pasti Bergerak Bila Apa Terkait Skincare Seperti Seperti Apa Yang Pernah CVD Ini Pernah Bekerja Sama Aditya Zoni Dan Nantilah Kita Pasti Akan Buka Secara Gamblang Motif Motif Apa Yang Kita Lagi Ngumpulin Bukti Kita Lagi Ngumpulin Bukti Nanti Pasti Kita Akan Publish Ke Media Apa Motif Motif Di Balik Ini Insya Allah Pasti Terkuat Kok M Dan IF Ini Teman Artis Atau Teman Perusahaan Atau Teman Bisnis Teman Bisnis Bukan 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 Jadi Mereka Murni Teman Bisnis Yang Saya Saya Tau Motif Motif Masih Belum Tahu Seperti Saya Belum Tadi Kita Masih Belum Tahu Motif Kenapa Mereka Melakukan Laporan Ini Ada Alasan Apa Tujuannya Apa Kenapa Nanti Pasti Bakal Terkuat Seperti Itu Apik Sendiri Mungkin Gimana Bang Masih Bingung Atau Dia Sudah Memahami Sudah Sudah Kita Semua Sudah Memahami Kita Sudah Sudah Mulai Menarik Garis Disini Setelah Kemarin Dateng Ke Polda Pihak Penyidik Juga Alhamdulillah Bekerjasama Dengan Baik Istilahnya Mereka Berusaha Berdiri Di Tengah Selaku Penegak Hukum Disini Dan Alhamdulillah Mulai Terkuat Motif Motifnya Sudah Mulai Terkuat Bahkan Nanti Insyaallah Tidak Lama Lagi Mudah Setelah Lebaran Ini Sudah Mulai Ada Tidik Terang Penekanannya Seperti apa Yang di Aram Yang Diancam Dengan Senjata Seperti Apa Diancam Macem Ada Diancam Mereka Tereak Di Depan Rumah Mereka Ngancam Macem Termasuk Ada Ancaman Kalau Bawa Bodyguard Juga Teror Ada Pengancaman Untuk Apa Untuk Ambil Mobil Juga Ada Waktu Itu Untuk Ambil Mobil Untuk Sita Mobil Pada Waktu Itu Jadi Itu Saya Lupa Waktunya Di Kisaran Juni Kalau Masalah Di 2023 Apakah Mengarah Kepada Utang Atau Mungkin Arahnya Ada Sebab Akibatnya Sama Bang Amar Mungkin Berangkat Oh Enggak Enggak Kalau Ada Hubungan Dengan Amar Zoni Tidak Saya Tekankan Sekali Lagi Tidak Ada Hubungan Amar Zoni Disini Cuman Yang Jelas Ini Mereka Murni Sebenarnya Bisnis Tapi Klaim Mereka Bahwasanya Mereka Memberikan Uang Kepada Aditya Zoni Dimana Mereka Tidak Bisa Membuktikan Pemberian Uang Tersebut Bukti Transfer Yang Ditujukan Itu Bukti Transfer Ke CVD Nah Ini Kita Lagi Tindak Lanjuti Apa Hubungan CVD Keterlibatan CVD Disini Dalam Hal Pelaporan Ini Ada Hubungan Mereka Bekerja Sama Atau Apa Kita Masih Belum Tahu Polisian Pasti Akan Melidiki Hal Tersebut Waktu CVD Sendiri Dengan Aditya Sempat Menjadi kontrak Kerja Sempat Sempat Ada Kontrak Kerja Kalau Nggak Salah Sempat Ada Kontrak Kerja Sempat Ada Kerjasama Cuman Sudah Selesai Waktu Itu Sudah Beres Semua Sudah Selesai Kalau Memang Apa Hubungan Yang Kita Cari Sekarang Ini Apa Hubungan Keterkaitan CVD Tersebut Dengan Pihak Pelapor Apakah Mereka Bekerjasama Berkolusi Untuk Melaporkan Adit Atau Apa Itu Yang Lagi Kita Masih Dalami Artinya Tidak Ada Prestasi Begitu Enggak Enggak Ada Enggak Ada Indikasi Ini Politisasi Dimana Adit Sedang Mencalonkan Diri Kalau Untuk Ke arah Sana Sepertinya Tidak Cuman Yang Jelas Dengan Adanya Laporan Ini Kalian Awam Media Kita Semua Sudah Tahu Bahwasannya Disini Adit Sangat Dirugikan Adit Tia Zoni Sangat Dirugikan Kenapa Dirugikan Karena Namanya Jujur Tercoreng Apalagi Diberitakan Bahwasannya Adit Tia Zoni Melakukan Pengelapan Penipuan Dan Selesai Selesai Mungkin Bukti Transperan Ke CVD Itu Pihak Abang Sudah Membangun Komunikasi Belumsi Sama Pihak CVD Yang Mana Adit Mungkin Sudah Kenal Dengan Beberapa Orang Disana Ya Gini Kita Sengaja Kita Tidak Melakukan Konfirmasi Dengan CVD Karena Itu Memang Ranahnya Sudah Ranah Penyidik Untuk Melakukan Konfirmasi Tersebut Jadi Biarlah Penyidik Yang Menjalankan Kewajibannya Menjalankan Tugasnya Untuk Menguat Persoalan Ini Nah Insyaallah Disini Pihak Polda Metro Jaya Mereka Akan Menjalankan Tugas Terbaik Sesuai Dengan Job Desnya Masing-masing Kami Selaku Kuasa Hukum Dari Pihak Aditya Zoni Kita Akan Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Waktu Di Polda Itu Mas Hadid Bawa Ada Bukti Mungkin Atau Keterangannya Dimintai Keterangan Apa Aja Ya Dimintai Keterangan Terkait Masalah Transferan Itu Terus Terkait Masalah Apakah Ada Transfer Dia Dari Pihak Pelapor Ke Pihak Aditya Zoni Kita Kemarin Datang Ke Polda Metro Jaya Jujur Kita Zero Kita Nggak Ada Informasi Apa Kita Datang Tapi Setelah Kita Datang Kesana Kita Lihat Bukti Bukti Yang Diajukan Kita Lihat Bukti Bukti Yang Ditunjukkan Kepada Kami Disitu Kami Baru Tahu Bahwasannya Tidak Pernah Ada Memang Bener Tidak Pernah Ada Transferan Senilai 500 Juta Dalam Parsial Mampu Butuh 500 Juta Kepada Aditya Zoni Berapa Lama Kemarin Pemeriksaan Pemeriksaan Itu Sekitar Dari Jam Satu Sampai Dengan Jam Setengah Lima Lupa Saya Pertanyaannya Ada Mungkin Sekitar 15 20 Laha Berhembus Berhembus Berita Kabar Lagi Zoni Cepat 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 Cerita Gini Ya Kalau Untuk Urusan Diluar Urusan Yang saya Sudah Ditugaskan Yang Diluar Saya Yang sudah Dikasih Kuasa Itu Saya Belum Berhak Untuk Menjelaskan Apapun Karena Untuk Hal Tersebut Kalau Memang Ada Saya Belum Menerima Kuasa Jadi Saya Disini Berusaha Untuk Netral Saya Berusaha Untuk Profesional Dimana Saya Tidak Akan Memberikan Statement Apa Apa Sebelum Saya Ditunjuk Sebagai Lawyer Untuk Hal tersebut Saya Saat Ini Bisa Memberikan Statement Dikarenakan Saya Memang Ditunjuk Sebagai Pengacaranya Untuk LPI Ini Nah Untuk Urusan Yang Lain Saya Belum Ditunjuk Karena Saya Berusaha Untuk Profesional Makanya Saya Tidak Bisa Memberikan Statement Apapun Seperti Itu Tapi Cukup Dekat Sama Adit Sama Amar Nah Kalau Mungkin Ini kan Laki tahun Bad lucknya Adit Banyak Musibah Caleb Juga gagal Kabarnya Soal Ini Juga Sempat Ada Cerita Soal Kondisi Psikologis Dia Masih Tanda Alhamdulillah Alhamdulillah Ampe Saat Ini Ampe Saat Ini Alhamdulillah Aditya Zoni Calm Tenang Relax Dan Tidak Dalam Kondisi Tertekan Biarpun Ada Beberapa Cobaan Yang Menimpa Aditya Zoni Jadi Alhamdulillah Sampai Saat Ini Dia Masih Tenang Relax Tidak Stres Tidak Apa Insyaallah Juga Dia Masih Jaga Dirinya Jaga Keluarganya Tidak Sampai Melakukan Tindakan Tindakan Di Luar Di Luar Hukum Melanggar Hukum Jadi Mau Apapun Dia Tidak Melakukan Hal-hal Di Luar Hukum Sampai Saat Ini Alhamdulillah Tanggapannya Katanya Orang Ketiga Itu Menurut Abang Gimana Saya Belum Bisa Berikan Statement Kalau Ada Orang Ketiga Ataupun Apa Saya Belum Bisa Berikan Statement Saya Belum Bisa Bicara Apapun Dan Kalau Nanti Aditya Zoni Sudah Memberikan Kuasa Kepada Saya Baru Saya Berhak Untuk Berikan Statement Kalau Saat Belum Tapi Kabarnya Ada Ini Bang Sudah Percerai Secara Siri Sebagai Kerabat Aja Si Bang Nanggup Ini Gini Ya Secara Hukum Jadi Perceraian Perceraian Yang berarti Oleh Negara Itu Perceraian Yang Dilakukan Di Pengadilan Agama Jadi Kalau Kita Sebagai Pengacara Kita Bicara Itu Kita Harus Berbicara Secara Hukum Dimana Belum Ada Perceraian Yang Sudah Disahkan Di Pengadilan Agama Berarti Itu Belum Ada Seperti Itu Jadi Statement Saya Minimu Sekali Untuk Saat Ini Karena Saya Disini Sebagai PH Sebagai Kuasa Hukum Dari Aditya Zoni Untuk Kasus LP Nah Untuk Kasus Yang Lain Saya Belum Bisa Kasih Statement Kecuali Nanti Memang Saya Ditunjuk Sebagai Pengacaranya Aditya Zoni Untuk Kasus Tersebut